Pemirsa pemerintah terus mendorong vaksin COVID-19 karya anak bangsa, salah satunya vaksin merah putih agar bisa segera mendapatkan izin dari WHO. Hal itu agar Indonesia dapat mandiri melakukan program vaksinasi dan tak perlu lagi melakukan impor vaksin yang biayanya cukup besar. Disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, saat ini menerima datangnya vaksin COVID-19 tahap 14 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Erick menjelaskan bahwa Indonesia sudah memiliki 75,9 juta dosis vaksin atau untuk 37,5 juta orang apabila setiap orang memperoleh dua kali suntikan. Erick menjelaskan per 30 Mei 2021 realisasi pelaksanaan vaksinasi di Indonesia mencapai 26,7 juta orang. Ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong produksi vaksin dalam negeri agar Indonesia dapat mandiri dan dapat melakukan vaksinasi secara lebih masif. Sebagai info terakhir, saya ingin menyampaikan kami sesuai dengan penugasannya Kementerian BUMN, kita terus bekerja keras untuk mendapatkan vaksin merah putih. Yang sekarang kita bekerja sama dengan lima universitas, dengan dua lembaga penelitian. Tidak cukup di situ, kami juga membuka diri, bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Karena kita ingin juga bisa memproduksi vaksin sendiri, tidak hanya vaksin impor. Insya Allah kerja keras ini, kita bisa lihat nanti di akhir tahun dan awal tahun depan, apakah kita bisa ada kemajuan dengan vaksin merah putih ataupun... Terima kasih.